Pemirsa Anda masih di AY News Council, Pesta Adat Mapan Reritasie tahun ini akhirnya mencapai acara puncak. Dihelat di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Minggu Pagi, kegiatan dirangkai beragam atraksi budaya dan suguhkan kuliner khas tradisional puluhan etnis Nusantara. Puncak Pesta Adat Mapan Reritasie di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu digelar penuh sukacita pada Minggu Pagi. Meski tanpa ritual larung sesajen, namun tak mengurangi prosesi makna harfiah Pesta Pantai. Yakni menumpahkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki sumber daya laut yang memberikan kehidupan bagi nelayan pesisir dan masyarakat bumi bersujud. Kegiatan dirangkai beragam atraksi budaya dan suguhkan kuliner khas tradisional puluhan etnis Nusantara. Prosesi puncak Mapan Reritasie diawali dengan aksi melaut puluhan kapal nelayan bersama tokoh lembaga adat ADOGI, pejabat daerah, dan tamu kehormatan. Mengenakan pakaian adat berbagai etnis, mereka mengarungi perairan Pantai Pagatan dan diiringi parada kapal hias. Di tengah laut digelar kegiatan makan-makan bersama di atas kapal sembari menikmati kuliner khas bugis Sokotumbu. Prosesi di laut diakhiri dengan doa bersama dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki sumber daya laut yang memberikan kehidupan bagi nelayan pesisir. Rangkaian dilanjutkan dengan menyaksikan pertunjukan seni budaya. Di antaranya seni tari khas bugis, tarian etnis banjar, suku dayak, dan daerah Nusantara lainnya. Selain suguhan atraksi budaya, ribuan masyarakat yang hadir dipersilahkan menikmati belasan kuliner khas tradisional etnis Nusantara. Berbagai masakan khas berbagai suku yang sudah langka di pasaran disajikan secara gratis. Masyarakat bebas mencicipi semua makanan-makanan tersebut. Dengan, kita malah rasa syukur ya. Oke. Dalam konten investasi budaya. Selain itu, kita semua merasa sangat berbiasa. Sempatan sama Allah, bisa hadir. Semua pihak. Menikgu ke depan. Kedepannya itu lebih meningkat, lebih maju, lebih bagus lagi. Dan bisa sampai wisatawan, bisa hadir-hari, ya, macam negara bisa hadir ke sini. Mapan Reiritasiei kali ini mengusung tema nelayan tanah bumbu sejahtera. Event ini digelar selama 16 hari yang diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya ekspo, pameran pembangunan, pesta dagang UMKM, persembahan seni budaya, panggung hiburan artis ibu kota, dan tablik akbar. Selama perhelatan pesta pantai ini, puluhan ribu masyarakat tanah bumbu dan pengunjung dari luar daerah pun memadati lokasi kegiatan.